Itu tidak boleh disini teman-teman Kita boleh dipenjarakan di Malaysia Polisi boleh tangkap kita Alhamdulillah guys Kita masih diberikan kesehatan yang sangat besar Dari Allah SWT Sehingga kita masih ada di dalam dada kita Ini iman dan islam dan juga Kesehatan tentunya Nah disini guys kita akan reaksi sebuah video Dari channel Yang tirimi official lagi guys Dimana disini menunjukkan Kekaguman saya dan rasa harum Masalah pendidikan anak-anak di Malaysia Dan ini juga mungkin ya kita pengen tau sih Ungkapannya bagaimana gitu kan Kekagumannya itu dimana gitu kan Karena Mbak Yanti ini adalah orang Indonesia Yang mempunyai suami orang Malaysia Seperti itu guys ya Jadi dia akan nge-share kepada kita Bagaimana pengalaman dan kekagumannya Kepada pendidikan yang ada di Malaysia Terutamanya untuk anak-anak guys ya Oke guys tanpa berlama-lama langsung saja Kita upload videonya guys let's go Assalamualaikum teman-teman Ini pagi-pagi lagi saya mau buat video lagi Teman-teman masih subuh Mujualan lagi teman-teman Di depan rumah Membantu Sebentar lagi Kami ngantar anak ke sekolah So saya mau share lagi Siapa teman-teman Ya guys teman-teman Saya share video ini ya Bukan untuk bermegah-megah Bukan untuk bangga-bangga Bukan untuk Apa Membanding-bandingkan Jangan kalian salah faham Saya cuma just untuk Apa Sharing saja Share saja video Mungkin pengalaman saya saja Mungkin pengalaman ini mungkin Kalian Ada yang tidak tahu Saya setelah pengalaman Mungkin kalian pengen tahu juga kan Ya Kehidupan orang Malaysia Dulu-dulu saya juga seperti itu Teman-teman Saya juga gak tahu Kehidupan orang Malaysia itu seperti apa Oke Saya datang-datang Malaysia dulu Juga terkejut Eh orang Malaysia juga makan pete Teman-teman Saya terkejut Eh orang Malaysia makan pete juga Ternyata orang Malaysia itu Seperti orang Indonesia juga Tapi saya mau share di sini Pengalaman saya saja Bukan untuk Membanding-bandingkan Jangan salah faham Dan juga seperti itu Terima kasih dah komen Dan terima kasih dah subscribe Eh channel saya Dan juga saya Mengucapkan terima kasih sekali Kepada semua yang support saya Atau yang suka Terserah teman-teman Ya Yang menilai Dan juga sebelum itu Kalau ada saya silap kata Dan saya Tersilap cakap Ngomong Saya minta maaf Ya Satu lagi saya musa teman-teman Pasal anak-anak di sini teman-teman Di sini Nggak ada namanya Anak-anak yang tidak sekolah Orang susah Orang kampung Orang apa sekalipun Wajib pergi ke sekolah Okay you Seperti orang cacat lah Orang buta Orang cacat lah gitu kan Harus sekolah juga teman-teman Di sini ada sekolahnya teman-teman Enak nggak tu Saya sendiri terkejut Orang seperti Saya bilang di sini Orang okay you lah Orang okay you seperti Cacat lah dibilang gitu kan Kalau orang Indonesia Bila cacat Itu ada Sekolahnya spesial teman-teman Itu dapat duit Bantuan lagi Setiap bulannya Atau Semua gratis Sekolahnya juga ada Spesial Apalagi orang normal Anak-anak normal teman-teman Harus wajib ke sekolah Saya Sudah lama di sini kan Tinggal salah satu Daerah di Malaysia ni kan Saya perhatikan Saya belum pernah Melagi lihat Anak-anak yang tidak bersekolah Pergi sekolah Time sekolah Seperti Isnin sampai Jumat sekolah kan Saya nggak pernah lihat lagi Anak-anak naik Bersepeda sana sini Lari sana sini Orang time sekolah kan Saya nggak pernah lihat lagi Kalau di orang masa Waktu sekolah Nggak ada anak-anak Sama sekali Di mana-mana teman-teman Kecuali di sekolah Kalau dah masuk pula Jam sekolah Jam belajar Nggak ada di luar Di luar pagar Atau Main-main dekat Kedek Kantin Kantinnya gitu Nggak ada teman-teman Sama sekali Tertib gitu ya Itulah Malaysia Anak-anak wajib ke sekolah Di Malaysia ni teman-teman Kalau kita ada yang tidak mampu Seperti nggak mampu Atau janda Nggak punya ayah Atau alasan Oh ayah saya dah bercerai Mak saya tak tahu Entah kemana Itu tidak ada alasan Teman-teman Kita nggak mampu Ada caranya Untuk dia pergi sekolah Ada bantuan-bantuan Tertentu dari pemerintahannya Nggak ada alasan Saya susah Nggak apa-apalah Tinggal aja lah Anak di rumah Saya mau keluar sama teman Atau saya pergi Cari kerja anak-anak Biar aja lah di rumah Dia pandai makan sendiri Dia pergilah kamu keluar Cari makan sendiri Itu tidak boleh di sini Teman-teman Kita boleh dipenjarakan Di Malaysia Oh iya kah Kalau kita biarkan anak-anak kita Berkeliaran Kita boleh dipenjarakan Polisi boleh tangkap kita Kita boleh dibicarakan Kenapa kita biarkan anak kita Kalau kita nggak mampu Kita boleh Panggil satu agensi kerajaan gitu Anak kita boleh diantar ke sana Wow Mereka akan sekolahkan anak kita gitu Teman-teman Faham tak Apa yang saya sampaikan Faham Seperti saya kalau pasal Ngomong anak-anak ini teman-teman Saya agak emosi sedikitnya Ada rasa Hibah sedikit Banyak sekali Anak-anak yang terlantar Seperti terbiar gitu teman-teman Saya nggak boleh melihat seperti itu Wah saya pun bukan orang mampu juga Tapi Alhamdulillah Kalau pasal pendidikan anak agama InsyaAllah Saya masih boleh lagi Menusahakan selagi sehat ya teman-teman Dan juga Teman-teman saya yang belum Tahu Pasal anak-anak di Malaysia ini Yang harus sekolah Nggak boleh berkeliaran di jalanan Sebab kenapa dibuat Pemerintah Malaysia seperti itu Anak-anak inilah akan memimpin negara Negara mereka Anak-anak inilah akan Menjaga agama mereka Anak-anak inilah akan bangkit Kemudian hari Akan jadi pelapis masyarakatnya Akan jadi pelapis Sampai ke atas-atasnya gitu Maksudnya ya teman-teman Allah Saya cuma share saja teman-teman Banyak lagi pengalaman saya yang Seperti Ya seperti inilah Saya mau menceritakan gitu Bukan untuk Banding-bandingkan ya teman-teman ya Ya Begitulah cerita saya teman-teman Bukan untuk Membanding-bandingkan ya Saya cuma share cerita saya Pengalaman saya saja Dan juga teman-teman Saya mau Bagi tips untuk Teman-teman yang Untuk merantau ya Kalau kita pergi merantau Ke kampung orang Daerah orang Atau ke mana saja Kalian pergi Mencari nafkah Merantau Hormatilah orang yang Setempat Hormatilah ke tempat Orang yang Kalian pergi itu Betul banget Dan juga sabarkan hati Ikhlaskan apa yang Terlalu terjadi kepada Kalian Dan juga Banyaklah istiqomah Insya Allah Semua akan berjaya Dalam hidup kita Walaupun kita Tenggak perlu kaya Teman-teman yang Petih hati kita Jiwa kita tenang ya Teman-teman Betul Di sekeliling kita Masyarakatnya Yang penting kita Sangat menghormati Mereka yang berada Di sekeliling kita Pasti ada saja Masalah Pasti ada saja Segelintir Masyarakatnya Yang tidak suka Itu tidak masalah Teman-teman Mereka tidak suka Itu mereka punya pasal Yang penting Hati kita dulu Ikhlaskan Hati kita bersih Insya Allah Semua akan menjalan-jalan Baik-baik saja Teman-teman Oke sampai disini saja Dulu share video saya Yang ini ya teman-teman Lain kali saya banyak Lagi mau ceritakan Pengalaman-pengalaman saya Disini Oke Terima kasih teman-teman Assalamualaikum Bye-bye Waalaikumsalam Alright guys Selesai videonya Dan itulah tadi ya guys Mbak Yanti Ya Allah Masya Allah Saya bangga menjadi Rakyat Malaysia Alhamdulillah Katanya disini guys ya Setiap negara berbeza Cara pengurusannya Alhamdulillah di Malaysia Pendidikan wajib Keatas semua warga Dari anak-anak Kecil Sehinggalan dewasa Dan ke universiti Ilmu adalah penyuluh hidup Bayangkan kalau kita Tidak ada ilmu Suma berjalan Dalam kegelapan Malam tanpa ada cahaya Hidup mudah Dimanipulasi oleh Manusia Manusia jahat Yang mengintai peluang Atas kebodohan Kita sendiri Terima kasih ya Sudah berkongsi Pengalaman tinggal di Malaysia Betul lah guys ya Mbak Yanti ini Masya Allah Terbaik ya Karena sharing Pasal-pasal Seperti ini Membuat kita Semakin Semakin Giat dan semangat Untuk menyengolahkan Anak kita Alhamdulillah Saya sebagai warga Malaysia Senantiasa bersyukur Karena pemerintah disini Menjaga kebijakan rakyat Dari segi kesehatan Dan juga pendidikan Ini yang terbaik juga Pendidikan dan kesehatan Itu yang terpenting Jadi kalau pendidikan Sudah bagus Kesehatan sudah bagus Maka Rakyatnya akan bahagia Seperti itu ya guys Dan disana banyak juga Sekolah gratis Terus istilahnya Kesehatan juga gratis Bayar 1 ringgit 3.500 Tapi obatnya Dan lain sebagainya Ya Gratis lah Daripada bayar Gitu kan Daripada kita bayar Ribuan ringgit Ketika kita ke rumah sakit Tania puan Pendidikan wajib di Malaysia Oh memang gitu ya guys Menjadi kesalahan Bagi ibu bapak Yang tak menghantar Anak sekolah Di Malaysia Banyak bantuan Bagi yang tak mampu Itulah Terbaik memang ya Assalamualaikum Assalamualaikum Betul Di Malaysia Anak wajib sekolah Pihak sekolah Akan mencari Ibu bapak yang Tak menekolahkan Anak-anak Di Malaysia Banyak bantuan Daripada kerajaan Jadi pengalaman Yang dishare oleh Mbak Yanti ini True ya guys Ya Benar adanya Seperti itu Dan itu yang membuat Kagum Dan rasa haru Kepada Pendidikan Anak-anak Di Malaysia Ini juga menjadi Penyemangat Bagi kita semua Jadi setiap orang tua Untuk senantiasa Semangat dalam Mendidik anaknya Dalam menjekolahkan Anaknya Karena kenapa Kalau kita mengacah Kepada zaman dahulu Orang tua Susah Orang tua kita Itu macam Susah Anak-anak Mencari Apa nama Sesuap nasi Dan lain sebagainya Tapi untuk Menjekolahkan anak Orang tua Tak pernah Macam Menempatkan Kesusahannya Karena kenapa Demi ya Kebaikan Anak-anaknya Macam itu Dan ingat Bahasannya Janji Allah Apabila kita Keluar Mencari ilmu Dari pagi Dari keluar rumah Mencari ilmu Di jalan Allah Maka sesungguhnya Allah akan Mencukupi Jadi yakin Jadi yakin Mau kita punya Anak 5 Mau kita punya Anak 2 Ataupun 1 Kita mampu Ataupun tidak Mampu Ingat Bahwasannya Allah lah Yang maha Mampu Dan Allah Telah menentukan Rizki seseorang Rizki anak kita Rizki Rizki kita Dan rizki anak kita Itu Allah Subhanahu wa ta'ala Yang menentukan Jadi kita Hanya disuruh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk berusaha Dan juga tawakal Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semua keputusan Semua hasil Itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Oke guys Itu saja video kali ini Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Apabila ada selangkah Tampaknya Dibaafkan Jangan lupa guys Support Mbak Yati Rimi Official Linknya di deskripsi Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Subhanahu wa ta'ala